Sebuah kamar Indekos di Kelurahan Kasih-Kasih, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, terbakar pada Selasa 14 Juni. Kebakaran tersebut disebabkan karena kompor gas. Sesaat sebelum kebakaran, suara ledakan terdengar cukup keras sehingga membuat petugas keamanan Kelurahan Kasih mendatangi Indekos tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Timur, Wahyudin Tamrin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Wahyudin. Baik, Rekan Mei dan Tribunas dimanapun berada, dapat kami laporkan sebuah kebakaran terjadi di Jalan Tamala T4, Setapak 23 di Kelurahan Kasih-Kasih, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 pagi. Jadi kejadian terjadi pada pagi hari. Saat itu pemilik Indekos tersebut sedang memasak, kemudian masuk ke kamar mandi untuk mandi. Namun, pada saat sementara mandi terjadi ledakan, tiba-tiba gas atau pada saat memasak, gas tersebut meledak. Sehingga membuat api menyala dan membakar seluruh isi kamar Indekos tersebut. Nah, berasal dari ledakan tersebut, terdengar oleh petugas keamanan yang berada di kelurahan tersebut dengan nama Pak Deni. Jadi Pak Deni tiba-tiba mendengar suara tersebut dan pada saat tiba di lokasi, api sudah membesar dari dalam Indekos. Sehingga dia kesulitan untuk memadamkan api. Tidak berselang lama, warga pun juga berkumpul dan bersama-sama berusaha untuk memadamkan api di kamar tersebut. Dan api berhasil padam saat pemadam kebakaran tiba. Dan setelah api padam, Deni masuk ke dalam kamar tersebut. Dan tidak menduga ternyata pemilik kamar tersebut berada di dalam sebuah kamar mandi yang juga berada di dalam kamar Indekos tersebut. Dan dia melihat pemilik Indekos tersebut sedang dalam keadaan telanjang dan kulitnya melepuh. Pak Deni mengatakan hampir 90% kulit dari pemilik kos tersebut melepuh. Sehingga segera ia dibawa ke rumah sakit Gerwes Delina yang berlokasi di Jalan Hertasni, tidak jauh dari lokasi kebakaran. Keluarga ataupun warga ataupun Pak Deni sendiri belum mengetahui identitas pemilik kos tersebut. Sebab mereka mengatakan bahwa pemilik kos tersebut baru ada sekitar satu minggu menempati Indekos tersebut. Sehingga identitasnya belum diketahui secara pasti. Nah, akibat kebakaran tersebut seluruh isi kamar tersebut hangus. Baik itu spring bed yang tersisa besi atau pegas dan beberapa kayu. Serta sejumlah barang-barang dapur lainnya seperti panci dan wajan yang juga masih tersisa. Yang lainnya hangus terbakar seperti pakaian dan sebagainya. Serta beras juga berhempuran di dalam kamar tersebut. Demikian rekan-rekan yang dapat kami laporkan dari Tribun Timur. Dan terima kasih Sarah. Terima kasih Wahyudin Tamrin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan petugas keamanan kelurahan Kasih-Kasih. Berikut tayangan untuk Anda. Saya coba buka pintu kamar mandi. Tiba-tiba kaki tak ganjal. Karena terganjal di kaki di pintu kamar mandi. Saya dorong ada kamar mandi di dalam. Oh, di dalam kamar mandi, Pak? Di dalam kamar mandi. Sekitar jam berapa tadi itu, Pak? Kalau jam saya kurang tahu. Karena saya tidak pakai jam. Saya cuma selamatkan korban korban sakit. Sampai di rumah sakit, di rumah sakit besar ke sejujurnya. Tapi awalnya tadi kita lihat tahu kebakaran dari mana itu? Kalau awalnya tidak. Sudah api besar, baru saya datap. Oh, sudah besar di? Pada saat saya masuk ke sini, orang tidak bisa menghadapi. Saya paksa diriku untuk masuk. Untuk mendanakkan api. Iya. Saya tidak tahu. Oh, jadi sementara kebakaran kita masuk ke dalam? Baru korbannya ada di kamar mandi? Iya, saya tidak ada korban. Ada orang di kamar mandi. Dan kepadam itu baru ada sanor pintu, baru tahu dia ada orang. Kalau kondisinya itu korban, Pak? Iya, kalau luka bakar, bukan luka bakar. Dia melepuh namanya. Oh, melepuh. Melepuh pada itu sudah 90% dia punya badan. Badan. Cuhunya? Mulai dari muka, sampai semua itu ada kelamin apa? Melepuh semua. Melepuh semua. Karena akibat uapan panas. Oh. Bukan kebakar, uapan. Oh, uapan dia jadi... Kayak uap yang tep. Nah, gitu. Oh, jadi sementara mandi ya, Pak? Sementara di kamar mandi, dia mau keluar, tidak bisa, Pak. Iya, iya. Itu pun saya tidak tahu. Karena saya, fokusku itu agak bisa pandai dengan wapinya. Karena saya tahu ya, sapi menurut semua ke warga. Iya, iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa di video selanjutnya.